Hai Sobat K21K, jumpa lagi ya dengan kami. Kali ini Mimin mau berbagi sebuah informasi, sebuah berita terkait prakerja gelombang 17, yakni lebih tepatnya adalah tentang pengumuman prakerja gelombang 17. Ada info menarik nih, salah satu teman kita mengupload sebuah bukti berupa screenshot tentang dirinya yang lulus prakerja gelombang 17. Screenshotnya berupa tanda riwayat gelombang yang menyatakan bahwa dia statusnya berhasil. Karena hal ini akhirnya dirinya viral di media sosial seperti Facebook tempat dia upload. Nah bener gak informasi ini, terus gimana dia upload dan gimana tanggapan rekan kita semuanya, simak infonya di video kali ini ya. Tapi sebelum lanjut ke inti videonya, Mimin menyarankan agar Sobat sekalian bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya agar update-an video dari kami bisa terpantau oleh Sobat sekalian. Baik, ini adalah uploadan dari teman kita namanya Mas Ashal. Mas Ashal ini sampai nyebut nama Tuhannya. Kalian gimana Depok Jabar katanya gitu? Ditambah dengan sebuah bukti riwayat gelombangnya. Katanya gini, disini seperti ini Sobat. Saya kasih tanda dulu. Disini di 5 Juni 2021, Mas Ashal ini masuk gelombang 17, dan statusnya itu berhasil disini Sobat. Ini ya, tak tandai warna kuning. Ini Mas Ashalnya. Sehingga merespon teman-teman dari grup Facebook itu banyak sekali. Pada saat Mimin screenshot tampilan ini, sebagai bukti, itu ada 141 responden atau jawaban tentang hal ini. Rata-rata dari mereka tidak setuju atau tidak percaya dengan tanggap apa yang di-upload Mas Ashal ini. Karena di berbagai daerah itu masih sedang diproses atau dievaluasi. Yang artinya belum ada pengumuman resminya. Yuk kita simak aja uploadan resmi dari Mas Ashal ini dan bagaimana kondisinya sekarang, serta bagaimana tampilan resmi di dashboard prakerja di salah satu temannya kita. Sekarang kita keluar dari tampilan ini. Kita menuju grup Facebook tempat Mas Ashal itu mengupload. Perhatikan Sobat, Mas Ashal ini mengupload di sebuah grup Facebook namanya Prakerja Gelombang 12. Atau teman-teman bisa melihat di web facebook.com-group, garis miring 39790128-1584-1800. Sobat sekalian bisa gabung di situ untuk melihat tampilan ini dan melihat respon dari yang lainnya. Jika saya perbesar seperti ini, Sobat pasti melihat Mas Ashal ini seolah-olah meyakinkan karena membawa nama Tuhannya sekalian dalam mengupload sebuah berita ini. Tapi setelah dicek baik-baik dari tampilan yang di-upload sepertinya ada editan karena kurangnya presisi tampilan yang di-edit. Sehingga membuat respon dari teman-teman itu kebanyakan, enggak percaya ya. Ada yang mengatakan bahwa ini hoak dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita tinggalkan dulu uploadan ini dan kita lihat tampilan resmi dari sobat kita salah satunya. Di sini ada sobat kita ya, namanya Mbak Jumarseh. Ini minta tolong untuk didaftarkan di Prakerja Gelombang 17. Saat ini statusnya masih sedang diproses. Untuk meyakinkan, saya reload tampilan ini supaya benar-benar real, enggak ada editannya untuk di sini. Kita lihat di gelombang pelatihannya Gelombang 17, asal provinsinya Sulawesi Tengah. Tanggal digabungkannya sekitar 5 Juni 2021. Kemudian statusnya sedang diproses. Kalau kita lihat di riwayat gelombangnya masih sedang dievaluasi. Hal ini tentu saja dapat dijadikan konfirmasi bahwa saat ini belum ada pengumuman resmi dari Prakerja Gelombang 17. Jika ada teman-teman kita mengatakan sudah ada pengumuman resminya, kemungkinan besar itu belum benar ya, karena seandainya memang sudah ada pengumuman resmi, statusnya atau hasil dari Prakerja itu hanya dua, gagal dan berhasil. Jika ada status yang masih proses, artinya memang belum ada pengumuman resminya. Silakan pantau terus di media sosial dari Kartu Prakerja secara resmi supaya teman-teman lebih yakinnya. Oke ya, sobat sekalian. Kira-kira cukup sekian yang Mimin bisa sampaikan terkait informasi ini karena banyaknya menunggu dari pengumuman resmi Kartu Prakerja ini sampai ada hal seperti ini terjadi. Mudah-mudahan kalian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah terkait Kartu Prakerja, khususnya hasil resminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.